Gue undang gue kesini buat bahas rumah pohon Tapi berasa kurang alami Kau buat gue bener gak sih? Dibikin seperti beneran rumah pohon dari kayu Kayu beneran juga bisa Ini dia The Hakims of Yari Hai, Assalamualaikum guys Afiari bener-bener udah jadi Sini Feris Ini udah Feris nih Feris, apa ini? Malang, Snackhead, RR Oke, ini Feris yang bikin Palut Mertua, Palut Pak Jendral Udah selesai kan kemarin-kemarin Dan ini dia Hasil Paludarium Pak Jendral Mantap Terima kasih sekali Yang luar biasa Kita ajak dan gue undang kesini Untuk masuk kaviari Itu baru kesini? Baru Biasanya malem-malem kesininya Siang, dia mau jatuh kamera Nah, gue undang lo kesini Buat bahas rumah pohon Guys, rumah pohonnya Sudah seni jadi Kayak gini Nah, rumah pohonnya gini Nah, gue itu agak kurang disempurakan Dengan Ini kan rumah pohon itu Biasanya itu kesannya itu Dibikinnya itu asal-asal Kesannya ya Ini itu rapi banget Feris Oh iya Feris ini aqualens ya Aqualens dot aquascape Dot ya? Underscore Oh, aqualens underscore aquascape Nah, ini itu kan Emang tidak diikat ke pohon Supaya lebih kuat Karena kalau diikat ke pohon Tanpa besi-besi Biar kayak gini Ntar bisa itu bisa apa Bisa lapuk gitu Jadinya Tidak kuat Nih, kalau gini kuat banget Jadi nih Dikin dudukan sendiri Tapi masalahnya Dudukan kayak gini Bagus Tapi berasa Kurang alami Kalau buat gue Bener gak sih? Kurang natural Kurang natural Nah, kita lihat duduk atas gue Belum pernah naik ke atas Sepanjang ini pembuatan Karena kemarin gue Tour Jawa Wow Tinggi juga guys Dan ini Tanggalnya cukup curam juga Ih, seru banget Lihat deh Disini Dibikin Eh, lihat Ini udah pake Apa namanya kan? Xpanda Xpanda Nih Ini Muncul gini Pake cincin-cincin Jadi ntar ini Akan tetap tumbuh Wow Luas banget Rumah pohon gue Itu ada 3 cincinnya Sumpah mulu Nama lu Adi Adi dan Ini ada Rohim Ini baru jam 9an loh guys Ini Adi Mereka kerja dari jam 8an ya Ini Ini jadi kalau disini tuh Feris bisa Lihat kayak gini nih Jadi lihat Burung-burung Jadi dari Pantauan Jadi ini tuh kan gue ke Pro rambut Jadi ada Rumah po Seperti rumah pohon Seperti rumah pohon lah gitu Menara Dan juga Rumah pantau Bisa ngeliat gitu Nah guys Gue undang Feris Feris tolong dong Ininya Ininya Dilapis Pake Kayu Apa namanya? Resin Resin kayu Terutama ini Dan ini Terus juga yang di bawah Yang Oh yang si ini ya? Si itu Jadi ini kan bukan pohon tuh Nah gue pengen jadinya Jadi kayak cabang-cabang pohon Ya gitu lah Batang pohon Ya kayak batang pohon Nah ini mau ditutup? Apa? Jangan Kebuka? Kebuka Kebuka Tapi ini jadi dibikin kayak Dibikinnya tuh kayak dari kayu gitu Jadi Kayak batang pohon ya? Ya Lapisin-lapisin Kayak nanti-nanti pohon gitu Tapi saya bisa lurus Berarti ada yang Kadang-kadang ada yang kayak Dibikin gitu Natural lah Dibikin natural Apa namanya? Gak lurus semua Ada yang melingkar-lingkar gitu Tahan lama gak? Tahan lama Bisa? Bisa Nah Terus lantai? Lantai tuh tadinya Lantai tuh tadinya mau dipakein kayu Tapi kayaknya kalau gini juga oke ya Makanya ini tuh akan berkembang terus sih Rencananya gue tuh ini dipakein lantai kayu Gapin sekali lagi Tapi pas ngeliat gini kayaknya oke juga gitu Masa jangan pake rok Dari bawah keliatan Bawahnya apa nanti? Hanya tanah Apa kira-kira ada apa gitu? Kalau tanaman sih kayaknya gak Nah Kalau ini bolong mungkin tanaman bisa agak-agak lumayan kena matahari Nanti mungkin bisa tempat Makanan-makanan burungnya juga Bisa macem-macem Nah ini tuh rencananya sih ini Ini tuh buat jadi kayak Ada-ada tatakan gitu Jadi kalau kayak sambil ngopi Terus pake tempat duduk gitu Gitu guys ini Kok gue masih capek ya? Gue baru seminggu kemana-mana Terus kemalem dateng langsung kerja gue Eh mana sih? Bentar ya Bisa gak menurut lo ini? Bisa Cepet Gampang lah ya Langsung ngerjain disini Beneran? Iya beneran Paling disana cuma nyetak batang kayunya aja Terus langsung tempel Oke Nah ini kan lagi dihalus-halusin Pasti nanti mereka juga dicet warna hijau Perlu dicet atau gak? Gak perlu Gak perlu Bener jadi double pekerjaan Oke Karena kan ketutup Eh Kang Mas Ini Ini gak usah dicet ya Kalau yang ininya Karena mau dilapisin Seperti kayu Ini Yang bawah tapi kalau bawahnya udah nanggung gak apa-apa Bawah juga berarti dilapisin ya? Yang ini? Yang hijau? Yang hijau yang ini Sama yang bulatnya gitu juga Anak tangga? Sebentar Sama yang keatasnya juga ini Tengahnya? Kayanya ya Tengahnya Terus ini juga Anak tangga juga Itunya doang Si railing ini Jadi ini gak usah dicet Yang dicet ini aja Itu yang dicet Lantainya Karena lantainya kan Ternyata mau pakai kayu Kemungkinan gak Nah kalau ini gak usah dicet Lantainya Gak usah yang mau dilapiskan Nah ini Kalau tak amat tangganya gak apa-apa Ntar kan juga waterproof air gak masuk Paling sedikit lah Ada celah-celah Terus kalau untuk tangga itu kan Kan gini ya Kang Bagian sini kan bolong Itu mau dikutur atau gak? Yang mana tuh? Bagian Oh Gak usah Ini gini aja udah Jadi Lu yang lapisin Kan pijakannya aja Sama ini Ini juga dilapisin Ini lapisin juga Pijakannya gak usah lapisin Udah gini aja Kayaknya sih Kalau mau dilapisin bisa sih Jadi kesannya kayak naik Tapi takut licin Iya Iya Kalau perasaan gak licin Ntar justru jadi gak nyaman Tapi kalau tekstur enggak sih Gue tuh justru Kalau ini maunya pakai kayu asli Oh kayu asli Kayu lin Iya akan kayu asli Ini pun mungkin akan kayu asli Wow Gitu Tapi so far pas gini sih Jadi lebih Tembus lebih enak Sebetulnya Kuat ya Kuat Kuat banget Jadi ini gak diapapain Tugas lu tuh cuma ini doang Ini Sama reling Ini Si besinya ya Jadi dibikin seperti Ini beneran rumah pohon Dari kayu Kan sebetulnya kalau dari kayu beneran itu Gak kuat Ini dari besi Tapi dari kayu Gini aja kan Iya Kayak Ini juga ya Biar jadi satu langsung Iya Jadi itu tuh Dari bawah Sampai atas gitu Terus yang gitu-gitunya juga tuh Yang gininya juga Nah sampai sininya Udah Yang dibebasin ininya doang Iya Gitu Kursi enggak Nanti itu Nanti pasti disini Kursi batu Oke Takut banget Resin tapi Astaga Yaudah nanti aja Oke nanti Pasti sini ada kursi Dan ini juga Mau ditutup juga Oh nanti ada atapnya kan Atapnya juga gue Belum kepikir Yang fixnya kayak gimana Kebaiknya tuh pake Kayak Keterpal gitu Dikit Kalau yang permanen Kayaknya enggak deh Maunya tuh Ada terpal gitu Terus ditarik Yang dibentangin gitu Nah itu bentangannya Ntar harus bikin lagi Tapi Ini seru loh guys Ini jadi Kita disini ya Bisa naik pohon juga Tuh Kayak gini Aduh Kayak gini Jadi Wah jadi Di rumah pohon Bisa manjat-manjat pohon gini Seru banget Dan ini harus Secara bentuk Harus dilihat Apa yang perlu di trim Mana yang dipertahankan Seperti biasa Turun Oh naik pohon itu Turunnya yang susu Eh Feris gimana nih Gimana Ya kan Gimana Gitu ya Anj** Oke Tahan Terus Sudah Gitu Gimana Prosesnya gimana Paling proses pertama Ini kan habis pengukuran Terus Kita nanti disana Tahan Rencananya akarnya Yang Irfan mau pakai akar kayu yang berkulit Apa Santiki Kan dua pilihan Kalau Santiki dia kan kesannya kan Kayu Kayu mati Kalau yang berkulit kan kayak pohon gitu Nah Berkulit ada yang polos Kalau dimiripin gini enggak ya Bisa Ada Bagusnya gimana Itu tim dulu sekarang Wahyu Yang biasa Buat itu kan melukur Memang pernah Iya Gue dari tadi Belum nyapa Wahyu Emang pernah kesini loh Ya pakai masker ayo Coba buka Masker Oh iya bener Masker itu ya Mengurangi identifikasi kita juga Identitas itu tersembunyi Berapa persen Susah Lu ngapain Ngukur anak tangga Itu enggak di Wahyu Sini yuk Mendingan ngukur yang di atas Kapan di ukurnya lu Ini Ini udah di ukur Kapan di ukurnya Ini udah di ukur Kapan Enggak ada kamera Oh udah di Pede banget dia Kesini langsung ngukur Bayang lah ya Persi ntar Bikin cetakannya sana Datang sini Pengerjaannya di sini Kan biasanya kan yang udah-udah Kita datang langsung jadi Ini karena berhubung dekat kan Tetangga Oke oke Bener-bener Nah ini bentuknya yang karpet Atau yang gimana Yang karet Yang karet Enggak yang keras Kalau yang keras cuci Jadi plek-plek gitu Enggak tetap Jadi gini Pengerjaan pertama itu Kita langsung tempel Resin Paling kita oles Kayu apa namanya Besinya Langsung kita kasih Stratfiber Nah dari Stratfiber itu Kita kasih lagi Oles lagi Baru kita tutup Terus pakai kulit-kulit yang udah kita cetak di sana Oke oke Oles itu kita custom bentuk Iya Oke Menurut lo Kulit kayunya tadi Meningan Santigi Oke Santigi itu berarti yang telanjang gitu ya Iya telanjang Atau masih ada kulitnya Yang ada kulitnya Lu lebih mana? Kalau saya sih Meningan yang ada kulitnya Karena Karena nanti Tekstur itu kayak ada Bolong-bolong Kayak misalkan ini kulit itu kan Kadang-kadang ada yang kekulupas Nah ada kayak begini Terus ada yang kekulupas-kulupasnya Iya Jadi lebih detail Oke Kalau Santigi kan dia Kalau memang kayu asli Dia kelihatan dari Garis-garis Apa? Iya bener-bener Ya udah Dialami aja Karena mungkin Kedepannya mungkin Disini juga nanti bisa ditubuhi Pohon asli Pohon rambat Misal Misal-misal Oke Sip Kalau begitu Aqualand underscore Aquascape Gue percaya Untuk Melapisi Reling rumah pohon ini Ya Bawah menurut lu Meninikinnya tuh kayu Ya gini juga oke sih Keliatannya tuh Iya Iya Natural Ngeliat atas bawah Iya betul Berarti di bawah juga gue Ntar bisa Kan itu udah Kayu tuh Bisa ditempelin Paku-pakuan Ya kan Pohon-pohonan gitu ya Pohon rambat Ya Hakim Thank you Ferris Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Subscribe Selain The Hakims Afiari Subscribe juga The Hakims Channel The Hakims Junior Dan juga The Hakims Story Oke Nah ntar kayak disini Kan bisa ditempelin Ini bisa jadi restoran sih Misalnya dipergunakan Sebagai bak Restoran itunya Iya Restoran burunan Bisa 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 Jadinya ini mau pake kaya atau enggak Coba kita lihat ke atas gue Nah ini kan bisa pake pohon juga Ditempelin Yang apa Tanduk rusak Apalah gitu Oke Bisa dirambatin apa gitu Tapi ini Dasarnya jadi seperti kayu Ya Bisa juga ini Buat tempat makannya bisa bener Tapi ntar dibikinnya Ya tadi nanya Kayunya Kayu Kayu Lanjang atau ada Kayu kulit Ini yang ada kulit Semuanya Kecuali bawah Pokoknya sampai sini Ini sama ini Nah cetakan ini Tadi bingung antara yang lengkarannya doang Cetakannya Antara kesini juga ya Tapi kalau kesini ini Iya tadi juga Bener Ini kayak yang cetakan ke sini tuh Ya sama aja sih Tadi gini Nah yang disini agak diginiin Biar gak jatuh Kalau nyimpan gelas atau apa Eko tadi aku udah bilang maaf Ininya gak usah dicat Karena mau dilapisin pakai resin Jadi kayak kayu Iya Kalau dicat kasihan Kan ketutup juga Itu orangnya udah tertentet Dibukus Resin Tapi motifnya Kayu Jadi biar kesannya Amai yang bawah juga sebetulnya Oh yang ini Itu akan berfungsi sebagai Waterproofing gak sih Pak Eko sebenernya Kalau cet Bisa Jadi dia jadi lebih kuat Kayu itu kan Kayak nahan air Bentuk Kayu ini Seperti resin yang cair gitu ya Mengikuti alur Sementar Feris Pak Eko nanya resinnya itu gimana Gimana pak Model resinnya itu Wah sini aja Atau gimana Air Pelapis dia ya Pelapis aja Oh iya Jadi nanti dilapis Sama kita dikasih serat fiber Pakai fiber juga Pakai Biar kuat Dia udah bikin ini Yang kayak di Motif-motif serat jati Atau apa gitu kan dia ya Enggak kita sih Pohonnya langsung aja Oh mengikuti Iya Kalau resin sifatnya Kan dia melekat di apapun ya Iya Maksudnya ini Emang biarin begini Atau kita cat dulu Gak usah Gak usah ya Udah biar alami aja gini Tapi kan tetep kita Finish ini kan tetep nih Iya Ini juga paling nanti Kita amplas sih Untuk ngelukain Supaya melekat gitu ya Iya kita amplas pelan Amplas Amplas Terus nanti baru kita Oleh Biar nempel Iya Tapi tadi Pak Kata Pandi Tatakan ini bener yang lengkung aja Lengkung aja Kamu pakai tatakan di sini Pak Nanti pakai dia juga Pakai kayu Kayak kasir jatuhnya kan Iya gitu lah Dari depan gak begitu Dari depan ke atas itu Kayak utuh aja pohon Iya 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 Tapi kalau dari sini tuh Kayak ada Iya 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 Modelasian gitu Iya Iya Pak Eko, makasih ya Iya Pak Eko Mari, mari Chris Kalau misal ini Pak Eko Setuju gak? Teksturnya kalau bambu gak? Bambu ntar tinggal pakai Ikat-ikatan Ijuk yang hitam Jadi ini Iya Jadi kesannya Ini dari bambu Iya Bulet-buletnya juga kan Terus kayak misal itu Disitu dipakai Tali ijuk warna Iya sambungan-sambungannya ya Tapi keliatan biasa kan Tapi Bisa masuk akal juga sih Iya Lebih masuk akal Lebih masuk akal Kayak bambu kan ada yang Ada yang Ada yang lengkung juga gitu Iya kan Dengan buletan-buletannya juga Iya Jadi terlihat seperti rumah pohonnya Dari bambu Bukan dari kayu Nah terus yang bawahnya ini Itu bambu juga Kalau bambu melengkung juga ada kan? Iya Bisa Banyak bambu melengkung Tinggal dikiasatkan resin kan? Iya Tapi masuk gak sama dekoratif Ini Coba tanya Koki nanti ya Iya Soalnya kan nanti alamnya kan benar-benar Kayak hutan gitu kan? Iya Bambu sih masih Masih Bisa masuk Maksudnya orang Kita bawa dekorannya itu bukan Sesuatu Ini kan Dibuat banget Dibawa dari luar lah Kalau itu kan bambu seolahnya Memang tebang disitu Ikat gitu kan Kesannya kan seperti itu Bahkan mungkin Bisa jadi mungkin ya Gue tanamannya aja Pohon bambu disini Di latar belakangnya Jadi beneran Nyatu Kan sebetulnya ini dari luar itu Aku tuh Agak kurang ini Dengan kelihatan tiba-tiba Dari luar itu Ada ini ya Ada ini Jadi aku tuh kepikiran Apa pakai pot-pot Tanaman di luar Degantung Tapi kalau gitu Bisa bambu di Bambu kecil itu apa aja Di sini Di latar Iya bisa Cuma boleh gak api hari ya Kalau ada bambu gitu kan Itu aja sih Mungkin harus nanya Iya Tapi sebenarnya kalau ini Kalau rumah saya kan Teralisnya Saya kan ngelasin begini ya Dimotifin bambu juga Cuma pakai las doang Nah ini saya cuman kasih tali aja gini Kayak oboy Itu juga kesannya Udah natural langsung dia Bambu juga tapi itunya Ehm... Pipa Cuma saya trikin aja Oh Kalau veris kerja kan jauh lebih bagus lagi Iya 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 Tadi yang tadi apa Ininya bukan Teralis ini Ini kan Sorry ini kan terlalu rame Iketin tali aja gini Iya iya Kemarin itu dipikir pakai tali juga Tapi dari sisi keamanan Karena kalau anak kecil Tuing Sebenarnya enggak juga Itu yang Itu ini kita Di talinya itu Kasih beho Enggak kelihatan Ah iya Udah jadi kan? Iya Enggak Tadi mau mikir ngelapis itu tuh kan Dempet banget Terlalu dempet Ntar pohon gini Ntar kalau dari jauh Lihatnya kayak lidi Nah kalau bambu Masih masuk akal gak? Ini kayak misalnya sini ya Disininya ntar pakai Diket pakai yang Ijuk hitam Sambungan-sambungannya Sambungan-sambungannya Motif bambu Coba nanti Cetak bambu deh Iya Gampang kalau cetak bambu Lebih gampang Lo ke gunung Iya bambu besar, bambu kecil, sedang kan Beli aja 2 batang Ini kayak gitu Kayak gini tuh Lebih ini Lebih masuk akal sih dengan ini ya Di sini Tapi iketan itu Itu di sini aja Ya enggak Enggak semuanya juga sih Sambungannya wajib dikasih Setiap sambungan ya Iya kan Bambu kan lurus semua Enggak ada bentuk yang nyatu Kayak gitu Kan bisa juga dipolongin Enggak Enggak bisa Kita jadi bikinnya nanti Karena ini udah jadi medianya Kita enggak Enggak begitu lagi Jadi bener-bener bikin di sini Kenapa enggak dua disambungin Enggak bisa ya Enggak bisa Kalau misalkan Pasti kelihatan ya Kalau ini masih bisa Cuman ini Yang panjang itu Nanti paling saya bawa Bambu yang udah Mungkin seukuran itu Seukuran yang Oke Ini kalau motifnya bambu Bambu lebih bagus ya Tiang-tiangnya seolah-olah bambu semua itu Oh iya Daripada kayu Lebih natural Bambu aja terus diiketin Pakai itu yang Ijuk hitam Iya sambungannya Seolah-olah kayak rumah bambu gitu Masuk akal kan Masuk abu beneran juga bisa Tapi Karena sengah kerja Menden-nya Menden-nya Kita mau Feris ikut kerja Ya Feris ya Oke Jadinya kemungkinan Jadinya Rumah pohonnya adalah For one Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax